Halo viewers, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Yang kami hormati seluruh teman-teman kelompok empat, peserta sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan atau BK. Alhamdulillah hari ini kita akan mempresentasikan tugas, tugas sembilan, hari ke-sembilan, tentang menjadi instruktur IHT. Sebelum melangkah ke sana, saya minta dulu, saya minta, sebelum saya melangkah ke sana, saya minta Pak Nur Budi mungkin ya, memimpin doa, karena anggota kita hanya empat orang di forum ini. Silahkan Pak Nur Budi, memimpin doa dengan singkat. Baik, terima kasih Pak Fadri dan mohon izin untuk memimpin doa. Marah kita awali kegiatan kita dengan uman kepada Allah SWT, semoga sempatnya, itu jadi sesuatu yang mempunyai manfaat dan barulah pada kita. Amin, amin. Alhamdulillah. 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 Saya ingin menampilkan dulu materi tentang asesmen ya. Alhamdulillah. 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 Baik Bapak-Ibu, sebelum kita masuk ke prinsip pembelajaran, asesmen, prinsip asesmen, mari kita kenali dulu bahwa setiap siswa itu mempunyai gaya belajar yang berbeda. Setiap orang itu mempunyai tipikal karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Sehingga ketika kita ini ingin membuat pembelajaran, maka kita harus menimbangkan atau mempertimbangkan rencana pembelajaran kita atau alur rancangan pembelajaran dengan melihat atau mendiagnostik dari harus mempertimbangkan atau mendiagnostik dari kebutuhan ketercapaian siswa dan karakter siswa masing-masing. Jadi ini Bapak-Ibu yang perlu diperhatikan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, terlebih melakukan asesmen, itu terlebih dahulu kita kenali, kita ketahui apa kebutuhan siswa, sampai mana ketercapaian levelnya, apa karakteristiknya yang dia miliki. Nah itu nanti ada kaitannya dengan asesmen juga, namanya asesmen diagnostik. Nah sebelum masuk ke asesmen, mari kita lihat lima prinsip pembelajaran. Nomor satu, pembelajaran itu harus dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Nomor dua, pembelajaran itu dirancang, didilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pelajar sepanjang hayat, long life learning education, serta mendorong pengembangan kapasitas belajarnya. Yang ketiga, kegiatan belajar itu untuk mendukung perkembangan kognitif dan karakternya yang berkelanjutan dan holistik. Jadi ada keterlanjutannya. Yang keempat, pembelajaran itu yang relevan, yaitu yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik. Yang kelima, pembelajaran itu berorientasi pada masa depannya peserta didik. Jadi maksudnya begini, Bapak-Ibu. Pertama, kita harus tahu lima prinsip pembelajaran ini, bahwa pembelajaran itu harus dirancang dengan mempertimbangkan pencapaian peserta didik. Jadi Bapak-Ibu, kalau membuat pembelajaran, rancangan pembelajaran itu harus melihat referensi dari peserta didiknya. Dari tingkat pencapaian levelnya, karakteristiknya, tingkat pengetahuannya, itu harus diketahui dulu. Dari situlah kemudian dijadikan rancangan pembelajaran. Nah, berarti pembelajaran itu disandarkan kepada siswa atau student center. Jadi bukan dari kehendak kita, tapi dari kebutuhan ketercapaian siswa untuk dilaksanakan pembelajaran. Kalau dari kita sendiri, mereka tidak, ini tidak relate nanti dengan kehidupan realnya dan kebutuhan yang ingin dicapai. Saya kira seperti itu yang untuk pembukaan ini. Kira-kira Bapak-Ibu selama ini, kalau membuat pembelajaran itu langsung ngajar atau direncanakan dulu atau didiagnostik dulu lalu diajarkan atau langsung ngajar aja? Dari Bu Leli dulu gimana, Bu? Ya, apa adanya lah? Sesuai aturan, selalu direncanakan, cuma sewaktu di kelas biasanya berubah dengan sendirinya. Faktor apa itu yang membuat berubah? Kondisi, kondisi kelas. Kadang yang berpengaruh di situ, jam pelajaran sudah setelah Bapak Zazuhur begitu. Nah, itu biasanya harus cinta-cinta gurunya bikin cairan suasana, penguasaan kelasnya harus bagus. Karena anak biasanya seperti itu, anak SMK apa lagi? Biasa bikin alasan, sholat, dan segala macam, antri, dan lain sebagainya. Baik. Kalau Pak Nur Budi gimana pengalamannya mengajar? Itu langsung mengajar atau dirancang dulu? Atau seperti Bu Leli, dirancang tapi berubah pada waktu eksekusi? Ya, kurang lebihnya mungkin sama dengan yang saya akan berbicara ini. Jadi, dalam sejap mengajar pasti ada rencana dan skenario bagaimana nanti di dalam kelas. Tapi, lagi-lagi memang ketika kita di lapangan itu kan selalu ada perubahan, selalu ada perbedaan dengan yang sudah kita rancangkan. Nah, itu yang akan membuat kita harus bisa istilahnya berpikir lagi bagaimana mengatasi masalah yang seperti itu yang dibandingkan saja di lapangan. Oke. Jadi, pengimprovisasi-improvisasi lah istilahnya seperti itu. Baik. Ini kaitannya dengan sekolah penggerak ini, Pak. Ini kalau sekolah penggerak ini kan kita ini harus ada diagnosik dulu, diagnosa dulu. Artinya ada analisis dari guru tentang kebutuhan siswa baru dijadikan rencana pembelajaran. Kira-kira Bu Leli dan Pak Nur Budi selama ini sudah pernah enggak melakukan diagnostik kepada siswanya? Menganalisa sebagai bahan acuan referensi rancangan pembelajaran dari Bu Leli. Pernah enggak? Untuk kelas-kelas tertentu paling yang bisa terkenal susah atau bagaimana itu, kita fokusnya ke situ. Kalau kelas-kelas yang umum orang ofis ini, kelasnya biasanya anak-anak penurun dan sebagainya, di situ tidak terlalu difokuskan diagnostiknya, Pak. Oke. Kalau Pak Nur Budi? Ada enggak diagnostik? Kalau saya tidak sampai sedetail ini, Pak. Jadi apa istilahnya? Jadi, asetemen diagnostik yang di materi ini bagi saya berbagi, enggak tahu kalau bagi teman-teman yang lain, itu sesuatu yang baru bagi saya. Iya, iya, oh gitu ya. Nanti sel materi yang seperti ini. Baik. Kalau gitu saya ingin tanya nih, terakhir nih, pertanyaan terakhir mungkin ke Bu Leli nih, sama Pak Nur Budi. Menurut jenengkan apa yang jenengkan ketahui tentang asesmen atau penilaian? Bu Leli lagi. Asesmen atau penilaian? Menurut saya pribadi? Baik, kita masuk ke lima prinsip asesmen. Oke, kita masuk ke asesmen ya. Sebelum masuk ke pengertian dan lain-lain, kita masuk ke lima prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi, asesmen itu bukan hanya sekedar menilai, tapi dia juga bagian terpadu dari proses pembelajaran. Dia tidak terpisah, dia terintegrasi. Dan juga bisa sebagai memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, prinsip asesmen adalah, kalau dirancang, dia dilakukan sesuai dengan tujuannya. Jadi, dia harus match and match dengan tujuan yang dibuat. Makanya, diagnostik itu penting untuk merancang pembelajaran. Dari pelajaran yang ditemukan itu dengan diagnostik ini, juga bisa digunakan untuk merancang asesmen. Karena harus disesuaikan dengan tujuannya. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil. Adil, dia tidak menyak kemanapun. Yang valid dan dapat dipercaya. Dia harus credible, dapat dipertanggungjawabkan, valid, terpercaya. Dan memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan mencapai pembelajaran. Intinya, dia bisa memberikan informasi yang kaya, valid dan adil terkait perkembangan dan kemajuan pencapaian pembelajaran beserta didik. Jadi, orang tua pun tahu, guru pun tahu, sebagai flashback, sebagai ajuan untuk mengembangkan pembelajaran berikutnya. Jadi, inti dari prinsip asesmen itu ada di sini nih. Keputusan tentang langkah selanjutnya. Jadi, setelah kita mengetahui prosesnya peserta didik kita, asesmen itu juga sebagai untuk keputusan merancang pembelajaran selanjutnya. Anak ini kurangannya di mana? Terus, kita juga kekurangannya ngajarnya di mana? Itu kita bisa membuat dan memperbaikinya di pembelajaran berikutnya berdasarkan data asesmen yang kita peroleh dalam proses pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas. Ada instrumen dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetnya. Jadi, punya heterogenitas macam-macam asesmen dengan tujuan yang sama. Harus mempunyai berbagai bentuk tugas. Nggak hanya satu, monotone, hanya jangan. Jadi, tugas dan instrumen yang dipakai serta teknik yang dipakai itu beragam. Karena harus disesuaikan juga dengan tujuan yang ingin dicapai. Apa capaian pembelajaran yang akan kita capai itu mempunyai perbedaan bentuk tugas, instrumen, dan teknik. Nah, jadi kita harus kaya teknik nih, kaya tugas dan instrumen. Misalnya, menggunakan portfolio, menggunakan jurnal, menggunakan poster, menggunakan presentasi, menggunakan Q&A, tanya-jawab, dan lain sebagainya. Lima, laporan kemajuan pembelajaran pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik. Dan lainnya, tempat berguna untuk penjaminan peningkatan mutu pembelajaran. Yang kelima adalah prinsipnya adalah laporannya ini bersifat sederhana dan informatif. Informatif itu betul-betul menginformasikan secara akurat, detail tentang pergambangan kemajuan peserta didik. Jadi, bisa menginformasikan kepada orang tua dan kepada guru sendiri sebagai feedback dan sebagai referensi untuk merancang langkah pembelajaran selanjutnya. Berikutnya, lima prinsip assessment kita bahas. Ini satu ini, assessment merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sepengkemban balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Intinya ada di sini nih, di tiga lingkaran ini. Ini saling terpadu nih, berputar terus seperti ini. Assessment itu data awal yang kita ada assessment. Jadi, assessment itu ada assessment diagnostik, ada assessment formatif, dan ada assessment sumatif. Assessment diagnostik ini untuk mendiagnosa kebutuhan, ketercapaian, karakteristik peserta didik, sampai mana dia, ketercapaiannya itu, karakternya bagaimana, gaya belajarnya bagaimana. Baik diagnostik non-kognitif, maupun diagnostik kognitif, yaitu diagnostik tentang keadaannya dia di rumah, ekonominya, aktivitas yang dilakukan di rumah, maupun yang berhubungan dengan kognitifnya dia, kemampuannya dia, dia sudah sampai mana tingkat pengetahuannya. Misalnya, tentang pengetahuan. Kalau kita mengajar di kelas itu, tentang pengetahuan Al-Quran, semua siswa tidak sama. Lancar membacanya, faksih membacanya, kemudian pengetahuan tajamannya itu tidak sama. Karena tidak sama, maka metodonya pun tidak sama. Sehingga kita perlu mendiagnosa atau mencari kelemahannya mereka, ketercapaian mereka sampai mana. Setelah didapat ketercapaiannya, itu kemudian nanti anak-anak yang sama levelnya, misalnya ada yang tidak bisa baca sama sekali, setengah bisa baca, tapi tidak lancar. Ada yang kemudian bisa baca lancar, tapi tidak cepat. Ada yang bisa lancar dan bacanya cepat. Data itu kemudian dijadikan rujukan untuk merancang pembelajaran. Anak-anak dikelompokkan, setelah dikelompok-kelompokkan, nanti akan ada penerapan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini, kemudian nanti akan muncul asesmen atau penilaian pada setiap masing-masing tingkatan. Siswa yang sudah memenuhi capaian pembelajaran, dia bisa melanjutkan kepada kompetensi dasar berikutnya atau kandil berikutnya. Jadi dari kegiatan pembelajaran akan muncul penilaian asesmen, dan asesmen itu sebagai data informatif. Bagian dari proses pembelajaran itu sendiri untuk memperbaiki anak ini kelemahannya di mana, lalu diberbaiki. Dan diberikan pendampingan. Terus masuk ke perencanaan pembelajaran. Seperti ini. Jadi asesmen dijadikan data perencanaan pembelajaran, kegiatan pembelajaran itu berangkat dari perencanaan. Dari kegiatan pembelajaran ini muncul asesmen untuk menjadikan tolak ukur perkembangan siswa. Dari asesmen itu muncul lagi sebagai data perencanaan pembelajaran berikutnya, dan seterusnya. Jadi asesmen ini adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga asesmen ini sangat penting. Tidak terpisahkan. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Asesmen itu dapat digunakan untuk mendorong proses belajarnya, menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi. Ini namanya asesmen formatif nih. Asesmen formatif ini harus lebih banyak dilakukan daripada asesmen sumatif. Karena asesmen sumatif hanya menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Bukan dari proses pembelajarannya. Sedangkan kemerdeka belajar dan profil Pancasila itu lebih mengarahkan kepada proses pembelajarannya. Lebih memfokuskan kepada keberhasilan proses pembelajarannya. Pada saat proses pembelajaran, kita juga harus menilai penilaian secara autentik, menilai tentang refleksinya. Jadi kita menilai apa kekurangannya. Apa ketercapaiannya pada saat proses pembelajaran itu berlangsung. Nah ini menggunakan asesmen formatif. Asesmen formatif ini di prosesnya, sedangkan sumatif ini di akhir belajarnya dalam sebuah tahapan. Yang ketiga, menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta ini. Ini asesmen diagnosis, ini di awal ini. Sudah saya sampaikan di tadi. Mengacu pada capaian pembelajaran. CP ini dibuat oleh pemerintah. Sudah ada ketentuan bagunya yang dibuat oleh pemerintah. Tapi nanti kesatuan pendidikan boleh menambah sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh sekolah. Tentu capaian pembelajaran ini, ini harus menjadi tujuan dan acuan dari rencana program pembelajaran atau rancangan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Asesmen yang berkeadilan berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan musterah didi. Kebutuhan yang berkebutuhan khusus. Jadi dia harus betul-betul hanya sekedar menjadi tolak ukur bahan dan proses motivasi mendorong agar siswa itu lebih giat belajar dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangannya. Jadi meski, jangan sampai ini orang yang berkebutuhan khusus dirugikan dengan adanya asesmen. Jadi harus adil. Asesmen itu sama-sama bisa menilai dan menjadi motivasi serta menjadi feedback untuk siswa itu sendiri. bukan menjustifikasi atau mengkriminalisasi atau mendiskriminasikan peserta didi. Asesmen memiliki validitas yang tinggi. Valid, reliable, adil, dan objektif. Realible itu dapat dibandingkan hasilnya karena yang konsisten, adil, dan objektif menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas dengan penuh subjektivitas penilai yang rendah. Jadi pengaruh subjektivitas penilai yang rendah. Jadi ini ada penilai, kita tidak boleh menilai itu secara subjektif, secara personal, tapi secara objektif, secara realita apa adanya sesuai dengan tingkat kemampuan dan ketercapaian yang dia dapat. Kalau ada pengaruh dari subjektivitas, kita itu ada biasanya. Karena kita sebagai manusia punya nilai subjektivitas, tapi subjektivitas itu rendah, kecil. Kita misalnya tidak senang sama si A, karena dia terlalu nakal, gitu. Tidak boleh kita tidak senang sama si A. Misalnya karena dia mungkin terlalu nakal, kita tidak boleh memberi nilai dia itu jelek dengan nilai kognitifnya dia. Padahal nilai kognitifnya dia itu tinggi. Bagus, gitu. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini, kita harus, ini adil dan objektif, bukan subjektif. Kalau toh pun ada pengurangan nilai karena nilai-nilai sikapnya dia, itu boleh kita ya memberikan nilai secara subjektivitas tapi rendah. Artinya tidak banyak. Mungkin dikurangi satu, kurangi dua, gitu. Tapi ini sebaiknya tidak ada. Yang betul itu objektif. Kita harus adil. Asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk, ya, bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pelajaran yang ditargetkan. Guru diberikan otoromi yang lost dalam merancangkan dan menggunakan jenis teknik asesmen dengan mempertimbangkan karakteristik-karakteristik dan keuangan masyarakat di capai pembelajaran, tujuan, sumber daya. Terserah lah guru mau pakai instrumen apa, teknik apa. Ya, tapi pertimbangannya di sini loh. Sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakter dan kemampuan disi. Serta didik, capaian, tujuan, dan sumber daya penduduk yang tersedia. Sarana-parasana. Hindari berfokus pada asesmen sumatif. Hanya menuntik beratkan pada nilai akhir. Hindari juga teaching to the test. Menilai hanya untuk ngetes siswa anda. Hindari seperti ini terus. Instrumen asesmen tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hindari juga itu. Melaksanakan asesmen hanya sebagai alat untuk mendapatkan data nilai pengisian rapot. Hindari seperti ini. Bukan nilai rapot yang dicari, tapi proses keberhasilan proses dan perkembangan siswa yang dicari datanya dan untuk meningkatkannya. Menggunakan hanya satu teknik penilaian. Tidak boleh hanya satu teknik saja. Ya, penting nih. Guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, yaitu memastikan antar guru mampu melakukan asesmen secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu. Ada standarisasi mutu yang dipakai. Sehingga semua guru itu sama dalam ketika menilai. Melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru. Jadi satu sekolah ini sebaiknya sama. Prinsipnya yaitu ada standarisasi mutu, sehingga penilaian itu betul-betul valid dan sama. Oke. Kita Keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian sirus serta didik saat ini. Sesuai kebutuhan belajar serta mencermin karakter dan perkembangan mereka. Keterkaitannya apa antara asesmen dengan prinsip pembelajaran? Ini sama nih, mempertimbangkan tingkat pencapaian. Harus ada diagnostik, harus ada pertimbangan dari siswa. Siswa senter berpusat kepada siswa. Siswa bisa melanjutkan sesuai dengan ketercapaiannya. Diberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Intervensi dapat dilakukan sebelum memberikan laporan kemajuan belajar. Maupun saat pelaksanaan belajaran di tingkat selanjutnya. Yang kedua, pembelajaran dirancang dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar siswa. Ini keterkaitannya apa? Menalamkan growth mindset, pola berpikir tumbuh. Dengan adanya asesmen yang berbeda, dengan adanya asesmen sebagai proses pembelajaran, dan pembelajaran itu membutuhkan peran asesmen sebagai acuan ranjangan pembelajaran, harapannya asesmen itu bisa membangun kesadaran bahwa proses mencapai tujuan pembelajaran lebih penting daripada hasil akhir. Jadi ini, proses mencapai tujuannya itu lebih penting daripada hasil akhir. Jadi, formatif, asesmen formatif itu lebih penting daripada sumatif. Jadi, harus bisa menerapkan prinsip pola berpikir bertumbuh atau growth mindset. Seperti guru dan peserta didik, perlu membangun budaya tidak takut salah dalam belajar. Belajar bukan tentang kecepatan, menerapkan penilaian diri, self-assessment, penilaian antar teman, peer assessment. Ini yang menilai diri sendiri, biasanya dicentang-centang contohnya. Apakah saya pernah merokok? Apakah saya dulunya tidak bisa baca Quran? Apakah saya ini, apa namanya? Orang yang mampu membaca Quran. Nah, kalau penilaian antar teman, ini dinilai oleh temannya. Tentang psikologinya, komunikasinya, atau bahkan kemampuan yang dia dapat. Ada refleksi diri, pembelian umpan balik antar teman, peer feedback. Pembelian umpan balik dari guru kepada peserta ini yang dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik. Untuk menstimulus atau memotivasi pola berpikir bertumbuh dan memotivasi peserta didik atau siswa. Dan ketiga, gaitan belajar mendukung pergembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Assessment sebagai bagian dari pembelajaran mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Jadi, assessment itu bagian dari pembelajaran yang mencakup kompetensi pada ranah sikap, afektif, kognitif, dan pisokomotorik. Penerapan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil Pancasila. Ini yang dimaksud mendukung, assessment itu harus mendukung kegiatan belajar perkembangan kognitif dan karakter siswanya secara berkelanjutan dan holistik. Nah, penerapan nilai-nilai yang sesuai itu untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Apa profil pelajar Pancasila itu? Adalah pelajar yang berkompetensi dan profil pelajar itu adalah profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang berkompetensi dan profil pelajar Pancasila adalah profil pelajar Pancasila adalah pelajar yang berkompetensi dan profil pelajar Pancasila adalah pelajar yang berkompetensi dan belajar sepanjang hayat, long life learning education, sesuai dengan karakter nilai-nilai Pancasila. Sequence, yaitu pembelajaran logis dan revan dengan tingkat sekuen pembelajaran yang logis dan revan sesuai dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk peserta didi. Menstimulasi kemampuan berpikir tahap tinggi. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, pembelajaran yang revan, reliable. Pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan menghargai budaya peserta didi serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Asismen dirancang berpusat pada anak, mempertimbangkan di mana kehidupan dan latar belakang keluarga peserta didi. Orang tua dan masyarakat dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran dan asismen. Lingkungan belajar yang dengan iklim yang positif untuk semua peserta didi. Sehingga setiap individu merasa aman dan aman untuk berada di lingkungan belajar. Jadi harus dirancang berpusat kepada anak, mempertimbangkan di mana kehidupan dan latar belakang keluarganya peserta didi. Kalau dia hidup di latar belakang siswa yang tidak mampu, maka sekolah kita merancang pembelajaran yang bisa menyederhanakan alat atau media pembelajarannya. Misalnya, kalau yang lain presentasinya menggunakan PowerPoint, BPT, kemudian dia menggunakan laptop, apa yang tidak mampu, cukup menggunakan kertas biasa saja. Dibuat secara alur, buat gambar, pemetaan, dibuat gambar-gambar yang menarik, lalu dipresentasikan di kelompoknya masing-masing. Dan dinilai oleh temannya guru menilai dari proses pembelajarannya. Guru juga menilai apa yang menjadi kompetensi yang dilakukan. Seperti itu. Jadi mempertimbangkan dari kehidupan latar belakangnya. Orang tua masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran dan asesmen. Iya, karena kita perlu tahu latar belakangnya siswa dan kelingkungan yang terjadi pada dirinya. Makanya, penting di awal itu melakukan asesmen diagnostik. Itu mengetahui diagnostik kognitifnya dan diagnostik non-kognitifnya. Apa yang dilakukan di rumah? Bagaimana lingkungan keadaannya di sana? Bagaimana keadaan ekonomi orang tua? Bagaimana masyarakat di lingkungannya apa pendukung belajar atau tidak? Kalau terkait dengan kemampuannya, apakah Anda sudah pernah hatam Quran? Apakah Anda sudah pernah baca Al-Quran secara lancar? Apakah Anda menguasai ilmu Tajwid? Apakah Anda menguasai tentang ayat-ayat Quran? Berapa jumlah ayat-ayat yang Anda hafal? Berapa jumlah ayat pendek yang Anda hafal? Di Quran Jus'amma misalnya, dan lain sebagainya. Lingkungan belajar yang iklimositif semua masyarakat didik itu dapat mendukung merasa aman untuk berada di lingkungan belajar. Yang kelima, keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Membangun wawasan masyarakat didik tentang isu-isu dalam tingkat global dan menumbuhkan rasa pekat mereka terhadap masalah ini dan kesadaran akan kebutuhan diri sendiri lingkungan dan yang yang lebih baik. Misalnya nih, siswa ini kan senangannya main Youtube aja main game aja misalnya. Kita ini membuat asesmen itu yang berorientasi. Baik, sekarang kita es break dulu ya biar tidak capek. Silakan yang bertugas Bu Leli untuk memimpin es breakingnya dulu ya. Silakan Bu Leli emang gak atuk. Biar gak ngantuk ya Pak ya. Ya kita es breaking dulu ya. Kalau saya kalau saya bilang hidung berarti yang dipegang telinga. Kalau saya bilang telinga berarti yang dipegang hidung. Itu aja Pak ya simple. Oke. Ya oke. 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 Bapak Ibu Hidung Delinga Nih Terima kasih Nih juga Delinga Hidung Nah Udah itu aja Bu Ya luar biasa Luar biasa Terima kasih Bu es breaknya Oke Bapak Ibu Ini saya minta jendengan untuk melihat pemetaan ini nih ya. Tujuan assessment diagnostik nih ada yang non-kognitif ada yang kognitif nih. Kalau yang non-kognitif itu mengetahui kesejahteraan psikologisnya siswa. Pokoknya di luar kognitifnya lah. Jadi kalau kita membuat assessment diagnostik atau mengetahui apa ketercapaian siswa ini pakai gini nih. mengetahui aktivitas selama belajar di rumah kondisi keluarganya latar belakangnya karakter ini namanya non-kognitif. Kalau untuk mengetahui kognitif ketercapaiannya identifikasi capaian siswa menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata memberikan kelas remedial. Ini ada contoh nih. Kelihatan ya? Contohnya kelihatan ya? Nah, assessment non-kognitif ini dalam membuat assessment kognitif intinya adalah pinter membuat pertanyaan yang efektif. Misalnya gini informasi apa saja yang ingin digali. Saya pengen tahu kegiatan siswa selama belajar di rumah itu kayak apa? Bikin pertanyaannya gimana? Ya ini sebelah kanannya nih pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan. Apa saja aktivitas kamu selama belajar di rumah? Itu contohnya. Nih, udah itu aja contoh yang simple. Nah, ini Bapak Ibu jadi diagnostik dan non-kognitif ini diagnostik non-kognitif ini menanyakan apa namanya tentang kondisi keadaan di luar kognitifnya seperti keadaan ekonomi apa yang dia kerjakan bagaimana keadaannya sehat atau tidak ini perlu. Jadi kalau siswa yang sedang sakit jangan di diriak sakit penilaiannya jangan disamakan. Oke ya saya kira seperti itu aja yang dapat saya sampaikan tentang assessment diagnostik dan kognitif karena ini sudah saya jelaskan secara gamblang di awal. Satu satu kata untuk assessment sumatif formatif diagnostik satu kata ya monggo dari Ibu Leli mana Ibu Leli ini Pak Nur Pundi dulu dah satu kata untuk assessment diagnostik sumatif formatif dan sumatif satu kata apa yang jelaskan ingat dari itu intinya apa penilaian assessment diagnostik dari assessment jadi satu kata untuk setiap assessment Pak assessment diagnostik satu kata untuk itu assessment formatif satu kata untuk itu nah menurut Pak Nur Pundi assessment diagnostik satu kata untuk itu saya dulu aja Pak ya ya Ibu Leli Ibu Leli kalau diagnostik satu kata untuk diagnostik itu berkala kalau formatif itu proses kalau sumatif itu akhir diulangi apa tadi diagnostiknya diagnostik itu berkala kalau formatif itu proses kalau sumatif itu akhir oke Pak Nur Pundi kalau formatif itu UTS ya gak harus sama gak apa-apa ya ya intinya sama dengan tadi udah boleh ya yang lain iya ya boleh kalau akhir UAS yang diagnostik UHA UHA ulangan harian oke oke sekarang kita buka sesi tanya jawab ya untuk sesi terakhir kira-kira dari materi itu tadi apa yang sulit menurut Jendengan ya boleh satu pertanyaan aja ya dari Bu Leli dan Pak Nur Pundi satu-satu sebelum kita akhiri ini coba berikan pertanyaan atau kesimpulan dari yang Jendengan lihat dari assessment tadi jadi tiga assessment tadi diagnostik assessment formatif dan assessment sumatif saya dulu Pak ya boleh-boleh Bu boleh-boleh Bu ini terkait assessment objektif non-kognitif Pak ya coba dibuka Pak minta tolong dibuka yang yang diagnostik ya 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 ini oke ini nah berarti berarti kalau yang non-kognitif ini saya mengertikan selama ini kalau ini mengetahui kondisi keluarga bisa jadi kita mengadakan yang namanya home visit itu seperti itu bukan Pak ya ya bisa betul nah terus kemudian misalkan ini terkait sarang apakah seorang buhut itu boleh ikut campur dalam hal seperti itu itu aja oke yang Pak Nur Budi pertanyaan dari Pak Nur Budi layarnya hilang kelihatan Pak Nur ya ya kelihatan jelas kok disini kelihatan ganteng sejauh malah asesmen buku bisa menemukan kelulusan siswa kelulusan ya oke pertanyaan pertama dari Bu Leli dulu ya pertanyaan Bu Leli itu tadi saya mencoba memperafasa lagi ya pertanyaannya yang pertama adalah terkait dengan boleh gak guru itu ikut campur termasuk mendiagnosa lah istilahnya ya mendiagnosa tentang yang berhubungan dengan salah satunya agamanya gitu ya ya kan yang mau didapatkan guru PAI gitu Pak ya iya dan si anak ini juga islami di dalam kelas itu ya ya kalau menurut saya selama sebagai pertanyaan untuk bertanya sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bahan anamisa boleh-boleh saja kan kita yang penting pertanyaan itu tidak menyinggung atau menyakiti kepada orang tersebut siswa tersebut karena memang salah sarangan secitif misalnya kita hanya tanya apa agama kalian gitu apa yang kalian ibadah apa saja yang kalian lakukan selama satu hari yang kalian lakukan gitu terus apakah kalian berkeyakinan terhadap Tuhan kalian dengan cara apa kalian berkeyakinan seperti itu menurut saya boleh jadi disitu kuncinya adalah membuat efektivitas etik bahasa diksi yang dipilih dalam pertanyaan jadi bahasa etik diksi yang dipilih dalam pertanyaan boleh justru dengan melakukan diagnostik kita bisa memberikan komunikasi bahkan empati bahwa kita ini hadir untuk membantu mereka dan menjadi fasilitator mereka seperti itu bagaimana Bu Leli menurut jenengan hasil jawaban saya ini oke Pak Nur Budi sejauh mana apa tadi Pak asesmen itu bisa menjadi tolak ukur oke bisa menentukan atau menjadi tolak ukur Pak menentukan oke kalau menentukan lulus atau tidak dia kan harus mencapai capaian pembelajaran jadi standarisasinya standarisasinya itu adalah capaian pembelajaran atau SKL standar kelulusan itu nah standar kelulusan itu kan ada kriteriannya apa peran asesmen di situ itu sangat penting sekali karena asesmen itu adalah tolak ukur dari ketercapaian perkembangan siswa dia di dilanjutkan untuk KD berikutnya subhanat kekayaan asingkronusnya masing-masing dan saya siap kalau ada hal-hal yang dibutuhkan nanti tinggal lihat saja terima kasih atas waktunya semoga kita semua dalam keadaan sehat semua amin kita hari kita hari dengan baca Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum